Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Tarsati Podri. Jaksa penuntut umum menuntut Ferdisambo dengan hukuman seumur hidup, sosai melakukan pembunuhan berencana terhadap Nur Friyansyah Yusua, Putabarat. Meski demikian, pihaknya mengajukan nota keberatan atas tuntutan yang diberikan. Usai menjalani persidangan yang berlangsung sejak pagi tadi, pada pukul 1 siang, Jaksa penuntut umum menuntut Ferdisambo atas pembunuhan berencana Nur Friyansyah Yusua, Putabarat, dengan hukuman seumur hidup. Dalam tuntutan tersebut, Ferdisambo dinilai Jaksa terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya, di mana dirinya sebagai otak dari pembunuhan berencana. Tuntutan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdisambo memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Ferdisambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Melanggar pasal 340 KUHP, Jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggu sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama, sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 Jumto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam tuntutan yang disampaikan kepada Ferdisambo, JPU menyampaikan tidak adanya hal yang meringankan dalam pertimbangan atas tuntutan seumur hidup. Selain itu, Ferdisambo dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam keterangan saat menjalani persidangan. Atas perbuatannya, mantan ex-Kadif Pro Pampolri tersebut dituntut dengan pasal 340 KUHP, Jumto pasal 55 ayat 1 KUHP. Meski demikian, pihaknya mengajukan nota keberatan kepada majelis hakim atas tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Salur Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!